Di Evershine, ini produk lokal juga, yang refresh toner essence yang more ringan. Ini sudah pernah aku review sebelumnya, dan mereka ganti kemasan sekarang, kemasannya seperti ini. Yang kemarin tuh botolnya pump airless gitu, sekarang bentuknya simple kayak gini. Ini adalah more ringan, dan dia efektif banget untuk membuat kulitku yang iritasi, kalemnya itu bener-bener cepet, bener-bener yang kalau misalkan aku habis panas-panasan, kemudian kemerahan, pakai ini tuh dia langsung kalem gitu. Dia juga ada efek bright-nya juga. Sebenernya untuk bahan aktifnya, dia lebih ke arah alami-alami, singono moringa, kemudian ada kurkum, macem-macem-macem. Dan aku suka banget sama semua produknya si Evershine, karena entah kenapa, di kulitku yang oily, itu hampir sama bahkan krimnya, serumnya, cleansernya. Jadi mulai dari cleanser sama krimnya, itu di kulitku tuh rasanya kayak enak, formulasinya itu cocok di kulitku yang oily, acne prone. Dan ini juga membuat kulitku yang iritasi, itu jadi lebih kalem. Dan bahkan kemarin pada saat aku selesai laser, lasernya tuh aku maghrib, malamnya aku kompresin pakai ini setelah anestesinya itu hilang, ini tuh bener-bener membuat kulit itu menjadi lebih kalem. Nggak singpuan, naswono. Apalagi kalau misalkan ini disimpen di kulkas, dikompresin, rasa enak banget. Dipakai untuk siang setelah panas-panasan, dia enak untuk membuat iritasinya itu menjadi lebih kalem. Dipakai pasca laser, ini juga enak. Sampai jumpa.